Nama saya Maruli Saud Nenggolan, umur saya 19 tahun. Asal saya dari Pemotong Siantar, Sumatera Utara, Indonesia. Kisah saya pada awalnya, setelah saya lulus SMA, awalnya saya ingin melamar tentara. Kemudian saya merantau ke Jakarta untuk melamar Angkatan Darat. Saya sudah mempersiapkan semuanya, dan hasilnya ternyata gagal. Karena memang tidak bisa lagi, saya membuat rencana lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya yang dulu, yaitu menjadi seorang petarung. Sebelumnya, zaman sekarang kan gampang tuh di sosial media, khususnya Instagram. Saya tengok-tengok Instagram, ada camp yang namanya di Muatai, Bali, yang benar-benar melatih tentang Muatai, only Muatai. Saya chat, DM, ownernya, Marcos Manurung. Dan akhirnya dipersilahkanlah untuk bisa bergabung di camp di Muatai Bali. Sampai saat ini, saya sudah tiga kali fight semi-pro. Dan rekornya, puji Tuhan, tiga kali fight, tiga kali menang. Dan tidak ada kalah. Jujur, karena tidak ada basic Muatai, hanya ada basic striking, tinju sedikit. Ya, sangat-sangat pengalaman yang luar biasa lah. Kita di tendang, di elbow, di knee. Persiapan saya, ya tentunya lebih greget lagi, lebih mengerikan lagi dari persiapan-persiapan semi-pro yang dulu. Lari saya lebih jauh, latihan Muatai-nya, clinch, latihan tulangnya, latihan pengarasan sin, tulang. Pakai pet yang keras, dipukul-pukul. Tentunya sangat sakit ya, tapi itu tadi, mental kita dilatihkan. Jadi, pikiran kita mau nyerah, sakit, capek. Tapi demi impian itu, kita kembali lagi. Apa yang kita mulai, tidak boleh berhenti di tengah jalan dong. Ya, paksa terus, paksa terus. Semua lebih matang dan mengerikan. Yang pasti, saya lebih siap. Karena ya, namanya juga seorang perantau ya kan, harus benar-benar punya mental yang kuat lah. Untuk ribut pro pertama saya ini, saya harap saya bisa bermain bagus. Kalau masalah kemenangan atau kekalahan, saya ingin bermain bagus dulu. Menunjukkan skill Muatai saya dulu. Agar nanti di fight-fight berikutnya saya lebih siap, lebih bagus lah cara bermainnya. Karena, impian saya, saya ingin main di One Champion, di kancah Asia, dunia. Saya ingin main di situ. Makanya, saya ingin mempersiapkan lebih matang lagi di Muatai ini. Saya ingin lebih dikenal karena prestasi. Dan ingin menjadi seorang petarung yang sukses. Itu sih tujuan saya. Kalau arti Muatai bagi diri saya, bagi hidup saya secara pribadi, benar-benar membentuk mental saya. Membuat saya lebih menjadi orang yang lebih humble lagi. Karakter saya dibentuk di Muatai. Bisa dibilang, Muatai ini ibaratnya sebagai perahu dalam hidup saya. Yang bisa membuat saya meraih mimpi-mimpi saya. Ya, bukan cuma latihan mengukul atau menendang saja. Tapi kita diajarin bagaimana supaya kita tidak menyerah sama keadaan tentunya. Di Muatai, bukan cuma latihan saja di camp. Tapi kita, setiap latihan yang di Muatai, kita bisa bawakan ke kehidupan kita. Kita bisa belajar dari sana juga bagaimana supaya kita menjadi orang yang terus berjuang, terus gigih, pantang menyerah. Ya, di Muatai, Muatai is more than sport lah katanya. Tentunya Muatai bisa membuat kita berubah dari segi kehidupan, sifat, semua. Terima kasih. Terima kasih.